Eh, maksud kamu apaan sih ini? Apaan sih? Mantan kami nih gak jelas. Bentar ya. Kayak cua gak mau phone aja. Ya gak ada, kamu tuh bikin aku malu. Oh iya, Pak Angga bawa motor kan? Iya, Bu. Bawa motor, Bu. Sudah. Ya udah, Pak Angga. Besok saya tugaskan untuk jumpa klien saya. Bisa gak? Siap, Bu. Bisa, Bu. Serius nih? Serius, Bu. Ya udah, Pak Angga pulang pakai ini aja. Besok kan klien saya datangnya mungkin sampai di bandara itu jam 1 siang. Jadi, Pak Angga berangkatnya pagi ya. Siap, Bu. Tapi, Bu. Gak pakai mobil yang lain, Bu. Udah, pakai ini aja gak apa-apa. Oke, Bu. Siap, Bu. Angga usahakan jangan telat ya, soalnya kliennya sangat penting bagi saya. Siap, Bu. Ya udah, Pak Bang Berto, Bang Berto standby di sini aja ya. Baik, Bu. Ayo. Iya, Bu. Wah, ini kesempatan emas nih. Hari ini, sore ini sampai malam aku karena free ya. Terus, mobil Mersi ini kan standby ya. Gimana kalau aku dari sore sampai malam ngajak jalan si Vivi ya? Biar Vivi tambah sang sama aku. Wah, kayaknya itu ini bagus. Ya udah deh. Aku jalan sekarang. Kan aku besok masih mau jemput. Ya, klien. Buji, Putra. Masih jam 1 siang. Tenang. Ya udah deh. Aku jalan sekarang. Let's go. Sayang-sayang, berhenti deh ya? Ya sayang, gak ada apa sayang. Coba sayang liat tuh yang pake ninja. Ya kenapa dengan dia sayang? Kenapa? Dia mantan aku. Hah? Dia mantan kamu? Hmm. Semberin yuk. Ya udah, aku bakal semberin mantan kamu. Sekalian aku mau pamer ke dia kalau aku udah dapet cow yang lebih baik. Ya kamu harus pamer lah. Apalagi kamu bawa mobil keren kayak gini. Merci dong. Yaudah, yuk. Siapa nih? Eh, Mas. Eh, Bro. Apa-apaan kamu? Gak usah Blair-Blair. Satai aja. Kamu menghalang jalan aku. Meskipun sepeda kamu ninja, ZX25 R4 cylinder masih kalah jauh sama Merci, Bro. Nih, lihat lambangnya Merci, Bro. Loh, mobil aku. Loh. Eh, Fih. Jadi, cowok ini sama kamu? Pacar aku dong. Oh, ini pacar kamu. Ya aku senang aja sih nyuruh anggap pacar aku yang keren buat nabrak kamu. Kamu masih tetep nih pake motor kayak ginian. Iya sih, bener. Ninja, 4 cylinder. Tapi tetep kalah sama Merci pacar aku. Iya. Emang kenapa kalau aku naik ninja kayak gini, lalu pacar kamu naik Merci kayak gini? Emang? Iya keren novel, tapi tetep ini grimis, basah. Mending naik mobil. Bentar, bentar. Tujuan kamu nih apa? Pamer dong, pamer, pamer dong. Pacar aku sekarang jauh lebih keren daripada kamu. Noval, tupal. Oh, ternyata kamu ya, Mas Bro. Masa lalu pacar aku ya. Oke lah, Mas Bro. Kamu itu memang keren. Naik sepeda ninja, ZX, keluarga terbaru. Tapi, ini ada tapi-nya ya, Mas Bro. Kamu emang naik sepeda ninja. Tapi kehujanan. Kalau aku naik Merci mobil, gak bakal kehujanan. Bentar, bentar. Barusan kamu berkata, aku masa lalu Vivi. Iya, aku memang masih lalu Vivi. Tapi, aku udah, Vivi nih udah gak ada dalam memori pikiran aku. Dia hanya masa lalu aku, kenangan aku. Lantas, apa yang kalian lakukan sampai kayak gini? Iya, kita berdua ini mau pamer sama kamu, Mas Bro. Karena kamu itu masa lalu pacar aku. Sumpah ya, kalau cewek naik kayak gini, yang ada sakit tinggal. Betul tuh, sayang. Enak kan juga naik mobil. Gak ke hujanan, gak kepanasan. Aduh, dibikin nyaman banget aku. Ya, kamu harus bersyukur, Vi. Udah dapetin cowok, ya pasangan yang sekarang udah bermobil. Apalagi, apalagi Merci kayak gini. Bersyukur banget aku, Noval. Kalau kamu bilangin juga aku bersyukur banget. Ya, kalau Vivi sama kamu sih, pasti gak bakal bersyukur. Iya, kamu tapi gak boleh sombong kayak gitu dong, Mas. Ya, kenapa sombong? Kita gak sombong, kita gak sombong. Kenapa bebas, Mas Bro? Bentar, bentar sayang. Sepeda motor mantan kamu ini memang bunyinya kayak pesawat. Bagus lah gitu. Tapi, kamu ini kan termasuk kategori cewek cantik. Kalau aku kasih kamu pertanyaan. Kamu pilih cowok yang naik Ninja ZX atau kamu pilih cowok yang naik mobil Merci? Oke, sepeda motor ini seharga mobil beliau yang lawas. Tapi, dibanding mobil Merci ku, gak ada tandingannya ini sayang. Sayang, kamu tuh... Imah, kecil. Gak usah tanya kayak gitu. Ya, jelas dong aku pilih kamu doang. Gimana, Mas Bro? Udah kena mental nih sekarang. Noval, tunggu. Kamu masih nih naik motor kayak ginian? Hah? Masih naik motor doang. Dari dulu gak ada perubahan. Iya, emang kenapa? Lihat dong, Noval. Pacar aku, dia tuh kantoran. Jabatannya tinggi. Gajinya juga tinggi. Gede lah kamu. Cuma ngandelin motor kayak gini buat gaya-gayaan. Fih. Kamu banyak-banyak bersyukur aja udah dapetin cowok kayak dia. Ya, semoga aja kalian sampai ke pelaminan itu diberi kelancaran. Doa baik harus diaminin sayang. Yaudah lah. Aku balik duluan ya. Mas Bro, ke rumah pula. Mau kemana sih? Udah kena mental. Oh, gini aja. Aku fotoin ya. Aku fotoin kamu di depan mobil Mercy aku. Pasti kamu gak pernah foto kan? Gak pernah foto di depan mobil Mercy ya. Ini kan pelat nomor mobil Citra. Pak pelat kerja saya. Eh, udah lah Mas Bro. Sini HP-nya. Aku fotoin. Eh, bentar-bentar. Bentar apaan sih? Fih. Pacar kamu ini kerja kantoran? Iya dong. Kamu tahu pacar kamu kerja di mana? Ya, tahu lah. Perusahaan gede. Gak mungkin kalau gak di perusahaan gede punya mobil semewah ini. Eh, emang kenapa Mas Bro? Kamu mau kerja sama saya? Biar kamu punya mobil Mercy juga. Gak bakal mampu dia, sayang. Daripada kamu naik motor media terus? Udah-udah. Kamu cukup ya. Sombongnya cukup. Dan kamu cukup merendahkan saya. Bentar. Saya akan telepon seseorang. Kamu tunggu di sini ya. Telepon siapa sih? Kamu kayak orang penting aja. Ya. Ya udah. Saya minta waktu. Kamu kan minta aku jangan pulang. Ya udah. Jangan pulang. Kamu mau fotoin. Mau minta foto. Udah lah. Gak usah malusin aku fotoin. Udah-udah. Fih. Semoga kamu tetap langgeng ya sama laki-laki ini. Eh, maksud kamu apaan sih ini? Apaan sih? Mantan kami ini gak jelas. Bentar ya. Kayak cowok gak mau phone aja. Eh, laki-laki sombong. Bentar lagi akan ada yang telepon kamu. Maksud kamu apa, Pak? Yang kayak orang gila deh. Yang kayak orang gila tuh bukan aku. Tapi pacar kamu yang tidak tampil apa adanya, Fih. Eh, maksud Anda apaan ya? Kalau ngomong dijaga ya. Ya, sayang bentar, sayang. Siapa sayang? Gak tau nih. Loh, bu Cipra. Bos kamu? Iya, sayang bentar ya. Halo, assalamualaikum. Iya, bu. Ada apa ya, bu? Halo, Pak Angga lagi di mana sekarang? Ini, bu. Lagi ada di jalan, bu. Pak Angga tau siapa orang yang di depan Pak Angga yang Pak Angga hina itu? Emang siapa, bu? Itu adalah partner kerja saya yang punya saham yang sama. Sangat besar yang Pak Angga hina. Ini bener, bu. Bu Cipra gak bohong, kan? Pak Naval, kan? Iya, Naval. Iya, bu. Pak Angga apa-apa. Saya menghina Pak Naval sampai segitunya. Ya, mohon maaf, bu. Saya kan gak tau, bu. Yaudah, Pak Angga sekarang balik rumah sekarang juga. Atau enggak, Pak Angga akan hilang jabatannya dari sekarang juga? Iya, bu. Iya, bu. Iya, bu. Iya, bu. Yaudah, saya tunggu di rumah. Iya, bu. Siap, bu. Assalamualaikum. Udah. Mending kamu pulang aja. Sekarang gak usah malu sama saya. Tadi saya gak sadar kalau ternyata ini mobil punya partner kerja saya. Punya partner, maksudnya? Eh, si Citra itu partner kerja saya. Enggak. Ini mobil, maksudnya gimana? Ya, ini mobil punya bos dia lah. Enggak. Dan saya barusan tanya. Kalau dia adalah, ya, sopir pribadi. Partner kerja saya. Enggak. Kamu bilang, kamu manajer, kan? Ternyata kamu cuma sopir. Aku kan bilang tadi, Fih. Aku bukan orang gila. Tapi pacar kamu yang tidak tampil apa adanya. Udah. Eh, daripada kamu hilang jabatan. Mending kamu minta maaf sama bos kamu. Kalau sama saya, udah. Santai aja. Karena saya mending terlihat tidak punya apa-apa. Tapi di belakang orang tahu sendiri. Mending kamu pergi. Dan minta maaf sama bos kamu. Kamu ini melanggar. Iya. Tidak punya etika sama sekali. Kamu bergaya dan pamerkan. Mobil ini, ya, padahal saya. Padahal ini mobil punya bos kamu. Yaudah, sayang. Aku. Apa? Kamu udah bawa om sama aku. Sebelum kamu minta maaf sama bos kamu. Kamu mending minta maaf dulu sama aku. Iya, aku minta maaf, sayang. Ini semua aku lakuin untuk kamu. Ya, enggak ada. Kamu tuh bikin aku malu. Eh, udah, Fih. Kamu nggak usah keterelawan kayak gitu. Eh, mas. Daripada kamu semakin malu di sini. Mending kamu pergi. Mundurin mobil kamu. Kamu temui si Citra. Tenang. Kamu nggak akan hilang jabatan. Biar aku yang ngomong sama Citra. Meskipun kamu jahat sama aku, aku nggak akan bales kamu dengan kejahatan juga. Meskipun kamu sombong sama aku, aku nggak akan bales kesombongan juga. Kalau kamu nih, kalau saya mau sombong sama kamu, kamu bukan apa-apa. Udah, mending pergi. Bentar. Aku pulang sendiri. Nggak mau sama Angga lagi. Udah. Kamu nggak usah hiraukan, Fih. Mending kamu pertahankan jabatan kamu. Dan kamu harus rubah sifat kamu lebih baik ke depannya. Mundurin mobil kamu. Iya, mas. Kalau? Apalagi, Fih? Aku minta maaf ya, udah ngomong kasar dari tadi sama kamu. Iya, nggak apa-apa, Fih. Gini, Fih. Aku memang, ya, penampilan aku memang kayak gini. Sederhana. Tapi bukan berarti aku nggak punya bisnis besar, kan. Dan pakaian pacar kamu mungkin terlihat selalu oke. Karena dia sopir pribadi, bos besar. Tapi dia merendahkan orang yang salah. Dan kamu menghina orang yang salah. Kadang orang kaya itu tidak mau terlihat kaya. Dan kadang orang yang tidak punya apa-apa itu memaksakan dirinya untuk kaya. Lain kali, kalau kamu bertemu sama orang atau pasangan kamu yang punya segalanya, kamu harus banyak bersyukur. Bukan kamu pamerkan kepada mantan kamu atau siapapun. Iya, iya. Aku salah. Aku minta maaf. Yaudah. Karena di sini aku masih punya hati nurani yang baik. Aku anterin kamu pulang. Daripada kamu jalan kaki pulang. Iya, aku bisa naik ojol kok. Udah. Nggak baik. Cewek jalan sendiri. Beneran. Aku cuma mau minta sama kamu. Rubah sifat kamu lebih baik ke depannya. Iya, Fah. Maaf. Fih, sakit hati laki-laki itu memang tak nampak. Tapi lebih sakit daripada sakit hati perempuan. Yaudah lah, lupain. Ayo, kita pulang. Oh iya. Sebelum aku nganterin kamu pulang, aku cuma mau bilang sama kamu. Jangan sampai kamu ada perasaan lagi sama aku. Meskipun kamu mantan aku, lebih baik kita bersaudara, berteman. Karena aku sudah punya istri dan bentar lagi juga punya anak. Yaudah. Sampai jumpa.